Cara memaafkan yang benar agar rezeki berdatangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terakhir dengan memaafkan Nah begitu banyak orang yang salah mengartikan memaafkan itu seperti apa Dan sebenarnya ketika kita bisa memaafkan Kita bisa berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan seseorang, berdamai dengan diri kita sendiri Maka kemudahan terjadi rezeki lancar, keberuntungan, tercipta, keajaiban, terwujud dan sebagainya Nah disini saya ingin bahas tentang konsep memaafkan itu seperti apa Karena banyak orang mengira bahwa ketika sudah melupakan maka berarti memaafkan Padahal ketika teringat pada peristiwa itu, kejadian itu Nama orang tersebut yang terkait dengan hal-hal yang pernah melukai batinya Dia masih meluap-luap, batinya masih merontak-rontak, masih muncul amarah, masih ada jengkel, benci dan sebagainya Itu belum memaafkan Memaafkan itu ketika kita mendengar nama orang tersebut Atau mungkin peristiwa tersebut teringat Kita biasa saja, kita netral sifatnya Kita tidak marah, kita tidak bereaksi Nah kebanyakan orang salah mengartikan Memaafkan itu sama dengan melupakan Padahal tidak Memaafkan itu adalah cara kita untuk bisa berdamai dengan kejadian di masa lalu Kalaupun anda saat ini ya Masih teringat dengan persoalan yang pernah membuat batin anda atau diri anda terluka Lantas anda bersifat netral Anda tidak meluap-luap, anda tidak jengkel, anda tidak marah dan sebagainya Artinya anda sudah memaafkan Tetapi sebaliknya Kalau misalnya anda masih saja Anda sudah mengaku bahwa diri anda sudah memaafkan Tetapi ketika teringat dengan kejadian itu, orang itu dan seterusnya Anda masih meluap-luap Ya anda itu belum memaafkan sahabat Melupakan itu tidak akan bisa Karena kita punya memori Kita punya ingatan Apalagi hal yang pernah melukai kita Pasti akan membekas Ya kita tidak bisa melupakan kejadian Peristiwa atau apapun Yang itu bisa saja Pernah membuat suatu traumatik tertentu dalam diri kita Nah yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa bersifat netral terhadap kejadian itu Saat kita bisa bersifat netral Terhadap kejadian tersebut Maka itulah yang sebenarnya memaafkan Simpelnya begini Saya berikan sebuah contoh Kalau misalnya anda pernah ditipu orang Lalu uang anda dibawa kabur Lantas ketika anda teringat dengan peristiwa itu Anda marah, anda benci, anda jengkel Dan anda merasa bahwa diri anda sudah melupakan akan kejadian itu Tetapi anda masih bereaksi Masih jengkel Di saat anda mengingat atau teringat secara tidak anda sadari Anda emosi anda bergejolak Berarti anda belum bisa memaafkan Nah sebaliknya Ketika uang anda oke Dibawa kabur Anda ditipu oleh rekan anda Teman anda dan sebagainya Namun saat anda mendengar Atau mengingat atau teringat Terhadap kejadian tersebut Atau nama Nama teman anda yang menipu anda Rekan yang menipu anda Anda sudah biasa-biasa saja Anda sudah tidak lagi Apa namanya Bereaksi Meluap-luap Jengkel Marah Atau sumpah serapah yang anda ucapkan Ya anda sudah bisa memaafkan Jadi disini berbeda ya Antara memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda Kita tidak bisa melupakan Ya Karena kita punya memori Kita punya ingatan Yang bisa kita lakukan adalah Netral Bagaimana caranya agar kita bisa netral Bagaimana caranya agar kita bisa bersikap biasa-biasa saja Terhadap kejadian yang pernah melukai kita Saat kita bisa dan nampu Bersikap biasa saja Netral Bahkan kita bisa Atau berani mendoakan Orang yang pernah menipu kita Atau kejadian di masa lalu Orang-orang atau siapapun itu yang pernah melukai kita Mendoakan kebaikan untuknya Mendoakan Kebahagiaan, keberlimpahan rezeki Untuknya Maka Itulah Memaafkan yang sesungguhnya Saya rasa Itu yang bisa saya simpakan Paling kesempatan kali ini Saya doakan agar Anda berlimpah Ada dimudahkan rezeki Dan Anda digampangkan Segala hasil Serta urusan Anda Saya salam terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih